Informasi selanjutnya datang dari seorang tiktoker di Probolinggo, Jawa Timur yang juga istri anggota Polri. Ini marah-marah saat berbelanja di sebuah sualayan di Probolinggo. Seorang tiktoker bernama Lulu memarahi siswi magang di sebuah sualayan karena tidak puas dengan pelayanan siswi tersebut. Aksi tiktoker ini pun sempat ramai di media sosial. Masyarakat mengecam aksi tiktoker Lulu karena mengeluarkan kata-kata kasar kepada siswi magang. Pelaku juga merupakan istri polisi yang berdinas di Polres Probolinggo. Kalau gara-gara suamiku pegang kamera, dia langsung nunduk, langsung berubah. Yang awalnya agak kecemasan itu pastilah karena dia tetap merasa bersalah. Karena meskipun dia sudah benar, tapi dia merasa bersalah. Akhirnya kita laporkan, pihak sekolah sudah melaporkan, dia sudah ditangani di pihak yang benar. Dan diarahkan ke lembaga pelindungan perempuan dan anak. BBA ya. Saya bilang, Mbak Karina, gak batal. Apanya gak batal kamu itu loh. Aku udah dipesen, kalau mau dibatalkan dikasih aku nih loh pesen, gak mungkin gak batalin. Aku lewat kamu bilang, gak dibatalin, gak dibatalin. Video tiktoker yang meluapkan awarahnya terhadap seorang siswi yang tengah magang di pusat perbelanjaan di kota Probolinggo, Jawa Timur, ramai diperbincangkan di jagad maya. Bahkan ia sempat mengeluarkan kata kasar. Video itu pun berbuntut pada pemanggilan polisi untuk klarifikasi. Belakangan diketahui, perempuan bernama Lulu merupakan istri seorang anggota Polri. Jika melihat media sosialnya, Lulu terkenal dengan gaya hidup mewahnya yang sering diperlihatkannya. Yang bersangkutan sudah kami panggil bersama suaminya, kemudian kami menanyakan apa betul akun yang dibuat itu memang benar, dibuat yang bersangkutan. Kemudian motivasinya apa yang bersangkutan membuat. Kemudian dari hasil klarifikasi kami yang bersangkutan memang menyatakan saat itu dalam kondisi emosi dan bersedia untuk meminta maaf kepada pihak KDS dan pihak korban. Menurut guru dari siswi SMK yang dimarahi TikToker Lulu, korban mengalami trauma sehingga membutuhkan penanganan khusus. Unggahan video itu pun kini sudah dihapus oleh Lulu.